aktifatnya ada tulisan aktifatnya tinggal di klik aja aktifatnya nah nanti dia akan tulisannya pirate kayak gini ya pirate terus ini bakal on dan tinggal di nah sudah teraktifasi dan ini udah selesai ya tuh untuk tulisan aktifasi di bagian sininya bakalan hilang dan ini sudah teraktifasi cuy ya dan ini sudah bisa langsung dipakai kalian komen aja lah ya kalian dapetnya di diamon berapa aja aku dapetnya di 180 kita aduh hoki aja sih aku dapat di 180 diamon sih Oke selamat datang di channel Adichandra review sesuai dengan yang ada di judul dan thumbnail kali ini aku bakal tuturin kalian gimana caranya aktifasi GG most pro atau aplikasi terbaru mapping yang baru dan gratis ya tulisnya kalian download di Playstore jadi caranya langsung aja lah ya nggak mau pakai lama-lama lah soalnya videonya kadang kelamaan cuy jadi langsung aja kalian pertama download dulu aplikasi GG most Pro nya di Playstore gratis keren klik aja disini terus kalian download aja GG most Pro nih logonya kayak gini ya inget nggak perlu tanya lagi Bang di mana di mana ini downloadnya di Playstore gratis nih aku abis ini ya ternyata ada update baru cuy ya nih Oke kayak gini ya Nah kalau udah kalian download kalian langsung buka aja aplikasinya ya langsung aja buka aplikasinya eh nanti dulu jangan dibuka dulu jangan dibuka dulu kalian keluarin dulu kalian masuk ke pengaturan karena masuk ke pengaturan ya kalian masuk ke pengaturan terus kalian ke tentang telepon nah disini aku pakai Xiaomi yang pakai HyperOS ya nih pakai HyperOS nah disini kalian bisa aktifin dulu untuk opsi pengembangnya setauku nah nah kliknya di versi OS untuk pokoknya kalau aku di sini ada aktifin dulu opsi pengembangnya Nah kalau udah kalian masuk ke opsi pengembang biasanya masuk di setelan tambahan habis itu di opsi pengembang nah nih ya di sini ini opsi pengembangnya setelah itu kalian Scroll kebawah inget nonton videonya jangan di skip-skip karena biasanya karena tuh tanya yang ada udah ada di video sih aneh kadang-kadang tuh nah nih proses debug USB-nya kalian aktifin nah nanti dia bakal kayak ada kayak gini ya nih nggak papa cuy aman aja aman-aman aja cuy ya karena udah pakai lama daripada mantis itu semuanya aman-aman aja cuy oke nih oke aja habis itu kan kebawah nih debugging USB setelan keamanan ini juga diaktifin ya nih aku udah juga otomatis aktif Oke terus Scroll kebawah lagi nih izinkan overlay layar pada setelan ini juga kalian aktifin ya nih nih buat kalian enggak skip-skip videonya thank you karena kalian bakalan langsung ngerti cuy terus ini proses debaknya kabel ini kalian juga aktifin cuy nah kayak gitu Nah kalau udah kalian masuk aja ke aplikasinya ya aplikasi GG most Pro nya langsung masuk ke aplikasi GG most pronya tap nah nah disini tuh kalian butuh yang namanya aktifasi karena disini perlu aktifasi ya nah disini Grand Grand itu adalah untuk perizinan perizinan gitulah nih ada izin overlay layar ya ini ada izin overlay layar nih kalian aktifin aja cuy bentar ya nih kalian aktifin aja nih nih kalian tinggal tampil di atas aplikasi lain kalian izinkan aja GG most Pro nya tap nah kalau udah nanti nanti dia bakal hilang sendiri ya Nah kalian kesini nih nih yang ini kalian klik Nah habis itu kalian ini yang action activation mode ini kalian klik Nah kalian pilih yang wireless nah ya pilih yang wireless soalnya kalian nanti bakal pakai debugging gitulah jadi langsung aja kesini kalau udah kalian aktifin wirelessnya ya di wirelessnya kalian kesini lagi terus kalian pencet activate activate nah nih nah nanti bentuknya bakal kayak gini ya on on nah ini di connect nah ini enggak usah di checklist ya ini enggak usah di checklist kalian langsung pencet connect aja nah nanti bakal dibawa ke opsi pengembang di HP kalian Nah kalau udah kalian tinggal scroll ke bawah kalian cari yang namanya proses debug nirkabel nih Nah terus kalian ini nih sambungkan perangkat dengan kode penyambungan nah ini kalian bisa langsung aja klik Nah ini kan muncul nih enam angka dan disini ada lima angka nih nah enam angkanya kalian masukin ke piring kotnya nih yang ini piring kot piring kot Nah yang ini yang lima angka itu masuk ke port ya jadi tinggal bikin aja nih misal 8399 30 nah yang portnya portnya itu yang lima angka yang yang ini ya lima angka yang ini jadi 42 42 253 253 ini tinggal di activate ada tulisan activate tinggal diklik aja activate nya nah nanti dia akan tulisannya pirate kayak gini ya pirate terus ini bakal on nah ini tinggal di top nah sudah teraktifasi dan ini udah selesai ya tuh untuk tulisan aktifasi di bagian sininya bakalan hilang dan ini sudah teraktifasi cuy ya dan ini sudah bisa langsung dipakai dan untuk disini aku bakal contohin pakai keyboard mouse bluetooth buat yang mau beli linknya udah aku taruh di deskripsi yang mau pakai keyboard mouse bluetooth ataupun kabel itu setauku bisa cuy ya setauku bisa Cuma di sini aku bakal pakai yang bluetooth aja biar gampang sih tinggal sambungin ini aja nih cara pakainya ini gampang ya tinggal ke online aja habis itu pencet konek nah disini pencet ini yang paling bawah ya nih ke versi bluetoothnya kalau mau pakai otg-nya bisa otg bukan otg apa namanya itu dongle 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 pakai dongle nya juga bisa sih nah disini pak aku bakal bakal pakai bakal pakai double bluetooth Sorry aku berada ngipet nih aku bakal pakai double bluetooth nya biar gampang cuy ya biar gampang cuy dan udah di sini kalian tinggal main aja di sini ke tinggal tambahin gamenya di sini game ku ada berapa nih ada ya nggak banyak-banyak amat lah cuy ya di sini ada banyak game tinggal kalian add aja karena disini aku bakal tutorin di app aja lah ya di app atau di Blastrack ya ya di app aja lah ya yang kalian sering main di app ya udah kita lang launch aja dan ini udah langsung masuk ke aplikasinya dan disini bakal ada bubble kayak gini ini sama kayak mantis ataupun pandai ya bakal ada bubble kayak gini fungsinya buat apa fungsinya buat mapping cuy apakah kalian mau lihat sesuatu yang sangat menarik ini dia siapa yang sudah punya shotgun ini jui shotgun apa nih ya kalau bocil-bocil tempatku ngomongnya shotgun trompet cuy ini aku udah punya ya dan aku cuman abis sekitar 180 dan 180 diamon cuy untuk dapetin shotgun ini cuy kalian komen aja lah ya kalian dapetnya di diamon berapa cuy aku dapetnya di 180 180 kita aduh hoki aja sih aku dapet di 180 diamon cuy oke kalau udah bentar ya aku bakal pakai dulu buat anu cuy buat apa nih buat pamer aja buat pamer ah gila Oke kita langsung masuk aja ke training ya kita masuk ke training dan untuk mappingnya disini udah ada sih sebenarnya cuy ya nih sebenarnya disini mappingnya nya tuh udah ada jadi kalian itu kemarin aku udah buatin video sih tapi untuk mappingnya nanti aku bakal tutorial lagi lah cuy ya untuk mappingnya aku bakal buat tutorial terpisah buat kalian jadi kalian bisa lebih ngerti sih nah nih kayak gini ya kalian bisa pilih dulu di bagian selektor nah disini tuh dia keymap nya bakal keluar ya nih kalian bakal dapet official keymapper alias alias preset resmi ini dari aplikasi GG mouse Pro nyanyi kali tinggal pakai aja apply di sini tapi kalau kalian udah simpen settingan kalian ini udah bakal kesimpan di sini Cik ingat kali tidak pakai aja ya di sini aku karena udah pernah mapping jadi aku pakai mappingan ku aja cuy nah disini untuk ngedit ngedit mappingannya kalian tinggal ke editor nih ke editor ini kalian tinggal klik aja nah disini kalian tinggal geser-geser aja sih kalau kalian mau add atau tombol-tombol yang lain kalian bisa tombol etnia nih et habis itu kalian bisa tambahin tombol 6 tuh ini tinggal digeser-geser aja di bisa ya tuh kayak gitu cuy kalau mau dihilangin tinggal dihapus aja tinggal diklik terus dihapus tuh misalkan enggak butuh tombolnya atau gimana ya tinggal diklik aja terus dihapus ini bisa ya Nah untuk klik kirinya nih ya mouse mouse L nih kelihatan ya aku bakal nih ini mouse L mouse L ini aneh mouse kiri ya klik kiri nah mouse R itu klik kanan ya jangan sampai kebalik ini untuk analognya udah positif di sini lah ya untuk analog nggak bakal jauh-jauh cintu analog sih nah ini untuk nah ini semuanya kayak gini eh kalau udah nah nah kalau udah gimana Bang kalau udah ya tinggal di save aja ya tinggal di save aja tunggu nah sampai berhasil menyimpan ada tulisan berhasil menyimpan dan udah ini bisa langsung dipakai cuy ini untuk ngilangin kursornya tinggal pencet Scroll ya nih nih oh hehehe oh hehehe itu ya untuk sensitivitas nanti mungkin aku bakal tutor lengkap di video selanjutnya aja cuy ya tuh kayak gitu cuy Oke biar gak lama langsung aja aku tutorin di gameplay kayak gini ya nih tuh ini sama banget ini sama banget kayak yang namanya panda dan juga mantis cuman ini menurutku udah gratis aktifasinya gampang bugnya juga setauku selama aku pakai ini nggak ada bugnya ya nggak tahu ini kayaknya enggak ada bugnya sih aku udah cobain tadi enggak ada bugnya cuy enak ini cuy selesannya enak banget sih ini aplikasi kemapper paling enak yang pernah aku cobain sih selain panda ya sorry ya kalau aku noob banget aku nggak bisa pakai keyboard masih kalau menerima tuh aneh soalnya pakai keyboard most tuh menerima Oke jadi gitu lah ya kurang lebih kayak gitu cuy ini karena aku pakai double bluetooth jadi rada-rada kayak ngelak-ngelak gitu lah cuman ya ya masih bisa lagi ya ini beli senjata tinggal pencet Scroll aja di mouse terus beli senjatanya yang kalian pengen beli cuy tuh kayak gitu cuy ya ini rada dilih soalnya aku pakai double bluetooth cuy Oke jadi gitu aja untuk tutorial aktifasi dan mappingnya secara singkat dan lengkap lah ya jadi buat kalian mau nyobain silahkan mumpung aplikasinya masih gratis dan ya bisa kalian download secara cuma-cuma sih dan ya udah lah gitu aja semoga kalian bisa lah ya untuk pemakaian minimal Android 11 ya minimal Android 11 setahu ku karena butuh debugging USB dan udah gitu aja thank you dadah cuy